Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina Pemirsa kali ini saya tetap membagikan tip-tip terbaru Membuat bolu yaitu membuat bolu marmer Dengan 4 telur Bahannya sederhana Hasilnya ini sangat mantul pemirsa ya Mois, lembab dan tidak seret Anti gagal Untuk tahu cara membuatnya silahkan simak videonya Jangan di skip supaya tidak gagal dalam pembuatannya Kita siapkan wadah Kita akan menyiapkan bahan-bahan yang pertama Gula pasir 100 gram Atau kurang lebih 6 sendok makan Lalu kita siapkan 4 butir telur Kita langsung pecahkan Di dalam wadah yang sudah kita beri gula Hati-hati Jangan sampai nanti ada Telur yang dingin Ini ada kulit yang masuk Pemirsa kita ambil Lalu kita pecahkan lagi Satu lagi Nah jadi 4 butir telur Sudah kita siapkan Kemudian kita masukkan 1 sendok teh SP Lalu kita beri panili Setengah sendok teh Maksud saya Nah ini ya setengah sendok teh Oke Lalu kita akan Beri setengah sendok teh garam Supaya ini nanti rasanya enak Gurih manis Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah Sedang dan tinggi Kurang lebih 10 menit Terima kasih telah menonton! Kita mixer seperti ini Sampai kental berjejak Ini sudah 10 menit Jadi harus benar-benar mengembang Supaya nanti ketika kita beri bahan-bahan Yang lainnya Ini tidak turun adonannya Nah kita kemudian beri 1 saset susu kental manis Boleh merek apa saja Kita masukkan Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah saja Sampai tercampur rata Seperti ini Jadi menggunakan kecepatan rendah Supaya adonan tidak turun Oke kita lanjut dengan kita masukkan bahan berikutnya Yaitu susu bubuk Ini 2 sendok makan Jadi kita beri susu kental manis Dan susu bubuk Supaya nanti hasilnya lebih enak Rasa susunya itu terasa Oke 2 sendok makan Kemudian kita aduk terlebih dahulu Supaya tidak berterbangan Jadi fungsi susu disini dominan Supaya nanti bolunya itu lebih enak Lebih lezat ketika kita makan Oke baru kita masukkan Tepung terigu sebanyak 150 gram Ketika kita masukkan tepung terigu ke dalam adonan Juga kita harus bertahap Supaya nanti adonannya tidak bantat Ini kita masukkan separuh dulu Kemudian kita aduk-aduk Supaya tidak berterbangan Nah seperti ini ya Baru kita mixer Kita mixer dengan kecepatan rendah Asal tercampur rata Baru kita masukkan Sisa dari tepung terigu Yang ada tadi Jadi tepung terigunya Sebanyak 150 gram Kita masukkan Sebanyak 3 tahap Atau dalam 3 tahap Sedikit demi sedikit Jadi nanti adonannya sangat bagus Seperti ini Kita masukkan sisa Dari semua adonan Oke Selanjutnya kita aduk kembali Oke Cukup Nah kita siapkan Ini margarin cair Yang sudah kita cairkan Ini sebanyak 100 gram Kita masukkannya juga Secara bertahap dulu Jangan kita masukkan semua Lalu kita mixer Dengan kecepatan rendah Asal tercampur rata Nah seperti ini ya Bisa jadi harus hati-hati Kita masukkannya Oke Nah kemudian Kita akan menambahkan Ini saya akan menambahkan 50 gram Minyak goreng Nah ini tujuannya Saya tambahkan minyak goreng ini Supaya nanti Hasilnya itu Lebih lembut Ya Lebih lembut Dan tidak seret Nah inilah fungsi Kita tambahkan 50 gram Minyak goreng Kemudian kita aduk kembali Sampai tercampur rata Nanti baru kita bantu dengan Sepatula Oke Seperti ini ya Bisa Jadi ini tipnya Agar bolunya Tidak kering Dan Tidak seret Lalu kita aduk kembali Dengan sepatula Untuk memastikan Ada Margarin Ataupun minyak Yang masih mengendap Di dalam adonan Kita pastikan Tidak ada lagi Semua sudah tercampur rata Kemudian adonan Akan kita ambil Kurang lebih 5 sampai 6 sendok makan Ini nanti akan kita beri Pasta coklat Ya Agar nanti kita bisa Membuat Di bagian tengah Bolunya ini Marmer ya Dari Coklat Oke kita tambahkan Seperti ini Lalu kita beri Pasta coklat Secukupnya saja Oke Lalu kita Aduk Sampai tercampur Oke Nah kalau sudah tercampur Rata seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Lalu kita Siapkan loyangnya Ukuran loyang 20 cm Dan sudah kita Olesi margarin Dan taburi Sedikit terigu Kita masukkan Sebagian terlebih dahulu Adonan putih Seperti ini Oke Baru kita tambahkan Adonan coklat Oke kita masukkan Kita masukkannya Juga Sedikit demi sedikit Nanti kita akan Jadikan dua bagian Jadi nanti dia Dua lapis Adonan coklatnya Oke baru Kemudian kita Tambahkan lagi Yang adonan putih Kita tutup Adonan coklatnya Dengan adonan putih Jadi akan Membuat lapisan Oke Cukup seperti ini Kira-kira saja Batas dari Yang adonan putih Lanjut kita beri Adonan coklat Sama seperti Tahap yang pertama Tadi Nah kalau sudah Kita tuangkan semua Kemudian kita Hentak-hentakkan terlebih dahulu Supaya Mengurangi Gelembung-gelembung udara Yang terperangkap Dalam adonan Seperti ini ya Oke Baru kita panggang Nah ini kita akan Manggangnya Menggunakan oven tangkring Yang sudah kita panaskan 10 menitan yang lalu Artinya panasnya sudah merata Kita masukkan Adonannya Ingat supaya nanti Hasil di permukaannya Itu kering Kita pada 5 menit terakhir Kita menggunakan Api besar Kita panggang Selama 45 menit Kita tunggu Nah ini pemirsa Sudah 45 menit Dengan 5 menit Menggunakan api besar Pada akhir Kita lihat Ini sudah Kuning kecoklatan Dan permukaannya Pun kering Nah kita angkat Seperti ini Sebelum kita Keluarkan dari loyang Kita sisiri dulu Untuk memastikan Bolunya tidak lengket Nah seperti ini Baru kita Hentak-hentakan Dan kita pindahkan Ke wadah sementara Untuk mengurangi Uap panas Pada bolu Oke Bismillah Nah ini pemirsa Bolu marmernya Dengan bahan yang sederhana Ini hasilnya sangat mantul Kita pindahkan ke piring Cantik sekali Bolunya Dan permukaannya juga Kering Ini ya pemirsa Oke Kita akan coba Iris Ini kita akan Lihat pada Lihatkan pada Pemirsa di rumah Tekstur dari Bolu Marmer Marmer Dengan 4 telur Ini Kita tambahkan Bahan Yaitu minyak goreng Yang nanti Hasilnya Sangat lembab Oke Lembut sekali Ini pemirsa Ini nanti akan Saya Perlihatkan Kepada Pemirsa Bolunya Ini Ini pemirsa Bolu Marmernya Lembut Sekali Nah ini ya Lentur Halus Teksturnya Sangat Lembut Oke Untuk rasa Ini Insya Allah Rasanya Ini Dijamin Enak Saya akan Coba cicip Ya pemirsa Oke Bismillah Enak Lembut Manisnya Juga Pas Ada Gurih-gurihnya Seperti itu Ya Sangat Rekomendat Untuk Dibuat Di rumah Dicoba Bisa Untuk Idi Jualan Ataupun Untuk Hari-hari Istimewa Anda Di rumah Demikian Pemirsa Tip membuat Bolu Marmer Dengan 4 telur Yang ditambahkan Bahan Yang sederhana Yaitu Minyak goreng Hasilnya itu Sangat mantul Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Jangan lupa Setelah menyaksikannya Silahkan diberi like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan menu-menu terbaru Dari En Roswana Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih